Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di daerah Palas, di Lampung. Nah dia melihat banyak orang rame-rame disana. Ngapain nih ya? Oh ternyata sedang KKR. Dan Tuhan Yesus tersenyum dong, sangat senang sekali. Tiba-tiba, ada seorang gadis, manis dan cantik, datang bawa-bawa kursi warna merah. Oh ternyata itu kursi kehidupan. Wah ada kris. Tuhan, wah saya senang sekali bisa bertemu Tuhan disini. Tuhan, saya pengen memberikan hadiah buat Tuhan. Saya memang tidak mempunyai apa-apa, aku tidak punya harta, tidak punya kayaan. Tapi saya punya kursi kehidupan saya. Ini saya berikan hadiah buat Tuhan. Oh begitu. Kamu tahu artinya itu apa? Ya, saya tahu Tuhan. Artinya, dengan menyerahkan kursi ini kepada aku, kamu akan menyerahkan semua keputusan dalam kehidupanmu kepada aku. Apa kamu setuju? Oh ya, saya setuju Tuhan. Seluruh keputusan hidup saya ada di tangan rumah. Apa kamu yakin akan menyerahkannya? Tidak tiba-tiba nanti kamu akan mengambilnya lagi dari aku. Saya yakin. Baiklah kalau begitu. Wah, saya senang sekali bisa memberikan keputusan kehidupan saya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Dia tidak pernah menyakiti saya. Dia selalu memberikan keputusan yang terbaik. Dan saya yakin itu. Hai, Tis. Eh, apa kabar? Kapan lagi hangout? Oh, iya dong. Aduh, aku kangen benar. Apa rencananya? Iya, aku kian-kian. Di kampung di Bali. Iya. Ada sesuatu yang akan datang. He? Tidak tahu enggak. Aduh, saya akan datang. Ganteng. Artif yang paling ganteng. Ganteng banget. Ganteng banget. Artif yang paling ganteng. Artif yang paling ganteng. Ganteng banget. Ganteng banget. Oh, gitu? Bidu. Terus lain ganteng? Bis. Ganteng. He? Duitnya banyak. Wow. Kalau ugem. Kartu kreditnya. Wih, seberjeje. Wih. Maru lah. Bayang lagi. Coba deh. Bayang dulu. Terus gimana? Itu waktu yang tau. Halo? Hari Minggu. Hari Minggu. Jam 9. Jam 9. Ya, udah janjir tuh kita tuh. Mohonlah ikut tangan. Jangan sia-siakan loh. Kesehatan tidak datang dua kali. Tapi itu kan gereja. Ya, berarti kita ketemuan di gereja aja ya? Enggak. Enggak. Gereja mah tetap ada. Hari Minggu depan juga ada gereja. Ada hari Minggu. Emang dia bukan orang Kristen? Bukan. Dia bukan orang yang ke gereja. Jangan. Jangan Kristen? Dia bukan orang Kristen. Ya, dia bukan orang Kristen. Kan dia disini nyari-nyari yang kings lho. Ya, dia bukan orang Kristen. Ya, dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen. Tapi dia kayak ganteng ya? Iya, bener. Oh, nggak usah pakai gitu ya? Ya. Nggak usah bikin orang lagi? Gimana ya? Ganteng nggak kaya? Betul. Oh, saya salah bikin orang tua, mbak. Iya, ya. Nggak usah bikin orang lokal, ya. Lihat, ya. Umum, ya. Ini dari dalam pala-bata itu. Iya, ini. Tapi jauh lolos. Iya, bener, bener. Dan? Oke, ini. Oke. Ganteng, kaya, keren tuh Marah ya Ayah sudah Ujur lagi Iya Tuhan Iya Tuhan, jangan lupakan Lepakan kamu sudah lupa dengan janjimu tadi Ah iya Kamu sudah lupakan versi keputusan kehidupanmu kepada Iya maaf Tuhan, namanya tidak usah saya cari jodoh Tuhan Tuhan Tapi kamu melupakan janjimu tadi Iya Tuhan, tapi gimana saya udah umum Tuhan, tapi belum-belum ganteng jodoh juga Terus ada tawaran yang kaya dan ganteng, gimana sih kita jodoh, ya Tuhan Bukannya kamu sudah lupakan keputusan keputusan kemudian aku Maaf Tuhan, maaf Tuhan, saya cerahkan lagi kepada Tuhan, jangan tutup Tuhan Sekarang keputusan kita, Tuhan Sekarang kamu yakin? Saya yakin, kali ini saya yakin Tuhan, saya yakin Gimana ya Ah, ini lebih jodoh ganteng Jodoh lagi deh Banyak-banyak Tuhan, mereka sekolah terima kasih Tuhan, yang baru sampai di sini Tuhan, kami buat ini Tuhan, kami buat ini Tuhan, kami buat ini Tuhan, kami buat ini Tuhan, kami buat yang terima kasih Ada sakit dalam beberapa hari Oh gitu Tunggu, tunggu Coba dulu Iya, teman gereja kan banyak Siapa dulu Teman kamu Banyak yang sering jalan sama kamu Iya, siapa? Banyak yang sering jalan sama saya Yoan Yoan Yoan, yang suka minjem hutangin uang saya Yang uang hutang kembalinan ijim Yang suka terus dipiksaan juga kemana-mana Yang suka minjemin barang saya Kalau kembalin barang saya, musak semuanya Aduh, habis itu saya harus bersedih ya Ya, sepulit dong Itu namanya, itu namanya Ya udah, itu hukuman buat dia Suami ini jangan tukar sakitin saya Jangan tukar positifin saya Disini Ajak yang lain aja Siapa tau aku menurut dia Jangan datang lagi ya Tidak, jangan goyong Tidak, jangan goyong Tidak, jangan cari yang lain-lain Jangan sudah yang ikan Tuh Tidak orang menyakitin saya Harus saya bisa maaf Peace Iya Tuhan Tidak, jangan kamu harus memaafkan Samamu Iya, tapi yang satu ini Susah Tuhan Dia kan udah menyakiti saya Sakitnya itu sampai ke sini Tuhan Masa saya harus melawan dia Saya harus membesuk dia Tolong dong Tuhan Tuhan mengerti situasinya Tuhan, saat ini Apa kamu lupa? Berapa kali kamu sudah membuat salah dan takut Mereka maafkan Tuhan Oh, iya Tuhan Saya lupa Tuhan Biasa juga sering berkata-kata Menyakiti hati Tuhan Maaf Tuhan Allah harus belajar memaafkan Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Tuhan iya, kita menang ayolah sekali tapi yang ini saya gak mau di saya bantalin, saya gak mau batu gereja hanya gara-gara cowok ganteng gara kaya jangan bikin saya kesal soalnya disuruh datang ke sini kalau jauh tapi aku canggih udah, 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 udah udah, 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 biar kata eh, tunggu, tunggu ayolah, ayolah ayolah ayolah, ayolah ayolah, ayolah ayolah, ayolah inilah Tuhan mengikut Tuhan, dua sahabat saya hilang, kenapa saya baru mau ngikutin keputusan Tuhan dua sahabat saya sudah hilang Tuhan, aduh eh, Kak Kris kenapa sih murung banget jelek tau, Kaknya Ya gimana ya Allah, baru kehilangan tempatan kaya-kaya, jadi jomblo lagi sih Jangan gitu dong, cepat keluar loh nanti Iya Allah, gimana Allah? Mungkin sekarang Tuhan lagi kasih rencana yang terbaik untuk Kak Kris Apalagi masalah jodoh, bagi Tuhan kecil Iya Allah, Tuhan itu pasti menempatkan janji-janjinya Iya Buktinya, saya juga bisa lewatin setiap persoalan, setiap masalah, mereka hanya cowok Saya juga buktinya bisa, Pak, dapet cowok yang seiman, ini buktinya ada hasilnya Saya juga bisa, Kak Nah, mungkin tuh ya Allah, jadi harus sabar dulu Kak Kris Ya oke, saya belajar banyak dari kamu, Allah, makasih banyak ya Allah ya Iya, salam-salam Kak Kris Sampai ketemu lagi Oke Oke Saya harus mengunggu waktunya Tuhan ya, walaupun sulit ya, saya tetap mengunggu waktunya Tuhan Karena perusahaan saya harus diserahkan ke tanah Tuhan Halo Kris Eh, halo Kris Apa kabar lagi? Gimana? Sudah berbicara Apa kabar? Apa kabar? Ya Allah, saya waktunya masih sakit Mau sakit ya? Iya, ini kita mau besokan Iya deh, saya mau deh Saya mau besok deh Iya 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 Hai 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 Juga Oh, kamu bangkakinya masih belum sembuh ya Kalian nih lagi minum oban, banyak amat Hai Tadi kamu hari ini pasti pasti rasanya jadi lebih senang Lihat Apa Ada yang bersuka Kamu tuh temen kamu Hai 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 Ayo juga Kan kan saya suka sama saya Berapa yang mau datang suka kamu? Kamu sakit apa yuk? Saking hati Bukan apa-apa nanya-nanya sakit apa-apa? Semoga kamu lewat buli ya yuk Saya mau minta maaf yuk Selama ini saya membenci kamu Saya suka kata-kata yang kamu Maaf ya yuk Kamu mau maafkan aku gak yuk Tulus nanti Iya yuk tulus bener Saya bener-bener maafkan kamu Makan aku juga ya yuk Beneran Iya beneran yuk Aku juga minta maaf ya Chris Jangan nama-nama lagi ya Temenan sekarang Iya kita temenan ya yuk Saudara-saudara yang dikasih Memang mengikut Tuhan itu sulit Tapi yakinlah kita dapat melalunya dengan suka cinta Apabila kita memohon kekuatan daripada Tuhan Bukan dengan kekuatan ku Kau dapat mencari Kau dapat mencari hidupku Kau dapat mencari hidupku Yang melawan ku Ku pandang wajahmu Terima kasih 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 Terima kasih